Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kali ini kita akan belajar tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Kita perhatikan anak-anakku sekalian, di gambar yang anda perhatikan di layar. Ini adalah orang yang sedang berangkat haji, masih di bandara, atau tiba ya itu ya. Keterangannya adalah orang yang baru tiba dari haji. Jadi mereka bersyukur kepada Allah SWT telah menunaikan ibadah haji. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan haji di Baitullah. Kemudian kita saksikan orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian ada orang yang sedang berdoa di Padang Arofah. Ini adalah puncak haji, yaitu wukuf di Arofah. Baik, anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari tentang haji. Ada rukun haji, ada syarat wajib haji, kemudian rukun haji, wajib haji, dan sunah haji. Pada kesempatan kali ini kita mungkin hanya sampai pada wajib haji. Untuk sunah haji, larangan haji, hikmah haji, kita akan pelajari pada sesi berikutnya. Anak-anak sekalian, mengapa kita harus berhaji? Salah satu tujuannya adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang hubungannya dengan hablu minallah. Hubungan kepada Allah. Sedangkan hubungan kepada sesama manusia, untuk menciptakan rasa persatuan, persaudaraan, kesatuan diantara kaum muslimin, serta terjalinnya tali silaturrahim antara umat islam seluruh dunia. Inilah dahsyatnya haji. Jadi dengan haji dan umrah, kita bisa bertemu berbagai budaya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang toleransi, maka dalam haji ini kita akan praktekkan toleransi. Nah, Apa sih haji itu? Menurut bahasa, haji itu berasal dari kata haja, yang artinya menyengaja. Jadi sengaja melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi ka'bah atau bayi tumah. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk melakukan beberapa hal ibadah sesuai ketentuan-ketentuannya. Jadi di dalam ibadah haji, itu ada ketentuan-ketentuan. Ada proses yang harus diikuti, dan tidak boleh sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi harus sesuai dengan aturan dari Rasulullah s.a.w. Nah, ini adalah ayat, dalil nakli tentang ibadah haji. Fihi ayatun payinatun maqamu Ibrahima. Di sini atau di dalam ibadah haji itu, ayatun tanda-tanda bayinatun yang jelas, maqamu Ibrahima, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim a.s. وَمَنْ تَخَوْلَهُ Barang siapa masukinya, di dalam Masjidil Haram itu ada maqamu Ibrahim. وَمَنْ تَخَوْلَهُ Dan barang siapa yang masuk ke dalam Baitullah, masuk di dalam Masjidil Haram, كَانَا أَمِنًا Mereka akan merasakan keamanan, merasakan kenyamanan, merasakan kebahagiaan. وَلِلَّهِ Dan bagi Allah, عَلَى النَّاسِي أَتَسْ مَنُسِيَا حِجُّ الْبَيْدِ Sengaja mengunjungi rumah Allah, مَنِسْتَطَعَ Bagi orang-orang yang mampu ilaihi menuju ke tempat itu, atau Masjidil Haram, سَبِيلًا jalannya, untuk mengadakan perjalanan. Jadi, orang yang diwajibkan haji, adalah orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. وَمَنْ كَفَرَ Dan barang siapa yang ingkar, atau menutupi, padahal dia mampu untuk berangkat ke sana, berangkat ke Mekah, dia punya uang, dia sehat, tapi dia tidak mau. فَإِنَّ اللَّهَ Maka sesungguhnya Allah, غَنِيُّنْ Allah itu kaya, bahkan lebih kaya dari Anda, lebih hebat dari Anda. عَلِلْعَلَمِينَ Tidak hanya kepada Anda saja, عَلِلْعَلَمِينَ bagi seluruh alam. ini makanya, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan, memiliki harta, anak-anakku sekalian, kalau orang tuanya sudah kaya, tanya, apa sudah mendaftar haji? kalau belum, segera. Karena waktu untuk menanti, waiting listnya itu cukup panjang. Kalau tidak, segera mendaftar sekarang, nanti akan menyesal. Jadi, ini adalah perintah, atau dalil tentang perintah untuk haji. Dan haji itu, walillah, untuk Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji.